PEMBICARA 1 Dalam kemenangan Les Parisians tersebut, tentunya tak lepas dari peran sang mega bintang Lionel Messi yang tampil sangat apik dalam laga tersebut. Tak hanya tampil apik dalam merepotkan pertahanan Nantes, Messi pun menunjukkan sikap respeknya terhadap salah satu lawannya setelah pertandingan usai. Tersorot kamera, Messi tampak meminta maaf kepada salah satu pemain Nantes karena sudah merepotkannya. Bahkan bukan hanya itu, Messi juga memberikan jersinya kepada pemain Nantes tersebut. PEMBICARA 1 Di laga ini, Messi benar-benar menjadi panutan bagi publik sepak bola. Selain tampil apik, Messi juga mampu menunjukkan sikap respeknya. Dan kemenangan ini tentunya membuat Messi bahagia. Pasalnya, Messi akhirnya berhasil mencetak gol debutnya di Liga Perancis. Sampai jumpa di Liga Perancis. Messi again, this time maybe Messi, he's done it! There's the goal, at last, in Liga Perancis, Lionel Messi. And the partner prize, the fans here are on their feet all around us. It's the moment that they've been waiting for, for weeks and weeks. I'll repeat that, three goals. Ya emang kayak gini lah kita ya kan? FGD Football itu gak pernah ada liburnya buat kasih kamu informasi semenarik mungkin di dunia sepak bola ya kan? Dan pastinya nanti aku bakal balik lagi buat kasih kamu informasi yang lainnya. So, stay tune disini ya. Bye bye! Sub indo by broth3rmax